Yang keempat, al-sabru ala al-adhafi Bersabar Atas gangguan Jadi sabar dalam menutup ilmu Sabar dalam memakan ilmu Dan sabar dalam mendawakannya Kenapa sabar disebutkan yang terakhir? Karena sabar adalah kunci keberhasilan Dalam menjalani tiga poin yang pertama Sabar adalah kunci keberhasilan dalam menutup ilmu Sabar dibutuhkan dalam memakan ilmu Apalagi dalam masalah dakwah Makanya disebut as-sabru ala al-adhafi yang terakhir Sabar dalam menutup ilmu Ini tidak sembarang orang yang punya kemampuan Untuk menutup ilmu Menutup ilmu waktu itu butuh kesabaran Butuh kesabaran ini kata Imam Zuhri orang kalau gak sabar untuk ilmu, dia akan mencari ilmu sekaligus oh iya gak rajin dan mentaklim tiba-tiba begitu ada kabli akbar atau ada satu kegiatan udah, daten dia mau kuasai ilmu itu secara menyeluruh kata Imam Zuhri ilmunya juga akan iklan hilang sekaligus jadi ilmu itu harus gimana? dicari perlahan berhari-hari bertahap gak mungkin orang itu belajar semua ilmu agama dalam waktu yang singkat terus dia menguasai semuanya harus sabar tak ada ruj, bertahap iya sebagaimana firman Allah Allah SWT di surat Al-Murani 79 walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun alkitabah wa bima kuntum tadrusun jadilah kamu rabbaniyin disebut rabbaniyin apa itu rabbaniyin? alladihi rabbin nas bi sigari ilmi qabla kibarihi kata Imam al-Bukhari rabbaniyin adalah yang mentarbiah manusia dengan ilmu-ilmu yang dasar ilmu-ilmu yang apa dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar jadi menunjukkan bertahap ya mengajarkan ilmu agama dengan bertahap jadi butuh sabar untuk belajar juga butuh sabar ya datang dari rumah duduk di majelis ya untuk waktu sekian sabar ya yang jelas menuntut ibu butuh kesabaran belum lagi sabar dalam memahami materi yang disampaikan ya ini juga butuh sabar nah ingat kata Imam Ahmad talab al-ilmi afdalu al-a'mal liman sahad niyaduhu menuntut ilmu itu adalah amal ibadah yang paling baik jadi ibadah yang paling afdol bagi yang niatnya benar berarti harus meneruskan niat bagaimana itu niat yang benar ketika menuntut ilmu beliau ditanya fa'ayu syayin tasekhun niyad bagaimana cara membenarkan niat kata beliau yanwi yatawabafih wa yanfianhul jahu dia meniatkan dalam menuntut ilmunya itu tawadu bersikap rendah hati dan dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain ya nah jadi menuntut ilmu itu jangan apa bukan cuma sekedar ketawa ketiwi atau sekedar menghibur diri ya atau sekedar pengen kumpul sama teman-teman pengen ketemu dengan si fulah dan si alam ya nah jadi menuntut ilmu itu adalah belajar ya untuk bertemu kepada Allah itu kita membutuhkan ilmu akidah ilmu ibadah dan seterusnya ilmu yang kokoh kalau kita gak belajar iman kita tidak akan kokoh sedangkan kita tidak akan masuk surga berdasarkan apa iman yang tidak kokoh tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati